Halo mas bro, berjumpa lagi dengan saya Juli di channel 2 kumis Oke, kali ini saya gak bakal ajak kalian jalan-jalan ataupun unboxing sebuah gadget Melainkan disini saya bakal nge-review sebuah minuman berakohon Tapi bukan bir, melainkan apple cider Lalu, apa bedanya bir dan apple cider? Padahal, keduanya sama-sama mengandung alkohol Oke, mari kita jelaskan secara singkat, apa itu bir dan apa itu cider? Seperti yang kita ketahui secara umum, bir merupakan minuman paling populer di dunia ini Selain teh dan kopi tentunya mas bro Dan, taukah anda, ternyata bir minuman paling terpua yang pernah dibuat di planet ini? Yang pernah dibuat di planet ini Bir dibuat menggunakan 90% air dalam bahan bakunya Dan dicampurkan oleh bahan-bahan lain seperti hop, gandum, dan juga ragi Untuk membantu proses fermentasi bir itu tersebut Jadi, kalau ada yang bilang, bir dibuat menggunakan bahan metanol Sebaiknya, orang tersebut kalian suruh banyak membaca atau menggali informasi lain di internet Agar tidak salah membelikan informasi pada orang lain mas bro Lalu, apa itu cider? Di Amerika, minuman yang dikenal sebagai cider, apel cider, merupakan proses dari pemotongan buah apel Yang dihaluskan menjadi cairan seperti jus Dari hasil jus tersebut, biasanya menjadi tumpukan bubur dengan warna kecoklatan Dan biasanya tidak akan bertahan lama, sehingga harus disimpan di ruangan pendingin dengan suhu tertentu Proses itulah yang disebut cider di Amerika Dan saya rasa cukup penjelasan singkat tentang bir dan cider Apa bedanya bir dan apa bedanya cider Tentunya dari bahan dan lain-lain ya mas bro Dan, yang saya punya kali ini adalah strongbow apple cider Untuk apel cider ini, pertama kali diluncurkan di Inggris pada tahun 1962 Dan kabarnya, saya sangat senang sekali karena strongbow sekarang sudah diproduksi di Indonesia oleh PT Multi Bintang Indonesia Yang telah diproduksi di pabriknya sendiri di Tangerang Pada botolnya sendiri, memiliki berat bersih 330 ml Dan kandungan alkohol untuk di Indonesia adalah 4,5% Untuk rasa yang saya akan coba kali ini adalah gold apple dan dark fruit Keduanya memiliki kesan yang sangat istimewa Karena ini memiliki warna yang kuning keemasan dan yang satunya seperti anggur Melihat sekilas, minuman ini seperti minuman biasa Soft drink pada umumnya Padahal mengandung alkohol 4,5% Setelah kita lihat, semakin jelas perbedaan bir dan cider Karena cider memiliki warna yang sangat terang Karena berasal dari sari buah Sedangkan bir cenderung lebih gelap Karena warna yang dihasilkan itu dari gandum Oke mas bro, untuk mempersingkat waktu Mari kita coba satu persatu minuman ini Yang pertama kita akan coba adalah gold apple Dan ini satu gelas yang berisi es batu Karena pada gelas trombong sendiri disini ada tatarannya Untuk es batunya 1 per 3 dari gelas ini Dan untuk trombongnya sendiri 2 per 3 Untuk aromanya sendiri sangat harum Seperti buah apel Karena ini gold apple Wanginya enak banget Tidak kuat atau tidak aroma kuat seperti alkohol Karena ini sari buah Jadi seperti biasa Seperti minuman-minuman biasa pada umumnya Oke mari kita coba Untuk rasanya sendiri Ini sangat lembut Manis dan ada sedikit asam Sama sekali tidak ada rasa parit Aromanya enak Mudah ditelan Dan pastinya ini sangat menyegarkan Oke mas bro, setelah kita mencoba yang gold apple Sekarang kita coba rasa yang satunya lagi Yaitu dark fruit Kita coba buka Wanginya lebih harum Dibanding yang ini Karena ini Aromanya lebih ke anggur sebenarnya Dan untuk warnanya juga hampir mirip dengan anggur merah Sep orang tua ya mas bro Rasanya pankah sama Atau jauh berbeda ya Kita coba Sedikit aja Banyak-banyak Untuk rasanya Halus Halus Manis Enak Cuman ini Lebih asam Dibanding Yang ini Untuk aromanya Ini sangat Lebih enak Aromanya dibanding ini Cuman untuk rasa Saya lebih unggul ke yang gold apple Dibanding dark fruit Setelah saya mencoba keduanya Saya rasa minuman ini sangat cocok sekali untuk kaum muda, pria, ataupun wanita Terutama untuk yang tidak terlalu suka dengan rasa pahit yang ada di beer Setelah kita coba Kedua minuman ini Sekarang kita akan memberikan sedikit informasi tentang harga Akankah harganya lebih mahal atau lebih murah dari beer Oke kali ini saya punya menu untuk harga-harga minuman, beer, ataupun cider Di sini buku menu yang saya dapat untuk harga per botol 330 ml ini dijual dengan harga Rp60.000 Sedangkan untuk beer Seperti bintang Dijual dengan Rp30.000 Dengan ukuran yang sama Rp330.000 Dan untuk Hanaken sendiri Rp330.000 Dengan harga Rp45.000 Jadi minuman ini Jauh lebih mahal dibanding beer Emang selisih diantara Rp20.000 atau Rp30.000 Sedangkan rekomendasi dari multi bintang Harga jual Apple cider ini Strongbow Dengan harga Rp47.000 Jadi untuk kalian yang ingin mencoba dan penasaran dengan rasanya Silahkan kunjungi outlet-outlet terdekat kalian Dan nikmati kesegaran Strongbow Apple cider Oke mas bro Hanya mengingatkan minuman ini Minuman manis Dengan kadar alkohol Dengan golongan A Yaitu di bawah 5% Atau 4,7% Saya himbaw untuk para yang ingin menikmatinya Harus di usia 21 tahun ke atas Dan untuk kalian Para pecinta minuman beralkohol atau bir yang lainnya Saran dari saya Pesan dari saya Minumlah secara bertanggung jawab Terima kasih atas waktunya Untuk kalian semua yang menonton video ini Semoga apa yang saya berikan Menjadikan informasi yang bermanfaat untuk kalian Dan jika kalian suka dengan video ini Silahkan like Comment Dan jangan lupa subscribe channel ini Jika kalian ingin menunggu Video-video selanjutnya Dan silahkan komentar di kolom komentar Oke Mas Bro Terima kasih Bye Bye